Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Alasurubil Ambiya wa al-Mursalin Sayyidina ulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbiyat ma'in Amma ba'dud Para pemirsa yang berbahagia Alhamdulillah Allah SWT senantiasa memberikan kita Nikmat sehat walafiat Dan mudah-mudahan Allah senantiasa Mengamanahkan nikmat sehat walafiatnya Kepada kita semua Serta keluarga kita Dan dijauhkan dari segala macam penyakit Khususnya di akhir zaman ini Pada kesempatan yang Baik ini Kami ingin menyampaikan Sebuah ayat Al-Qur'ana Surat yang mana kita Semuanya sudah hafal Dan biasa membacanya Yaitu surat Al-Asr A'udhuillahi minasaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asri Innal insana labi khusrin Illa alladhina amanu Wa'anilus salihat Dalam surat ini Allah SWT menggunakan Kata sumpah wal'asri Demi masa Demi masa Yang mana Masa yang dimaksud adalah Masa akhir zaman Atau dalam kata lain Wal'asri demi waktu asa Sama juga hampir Penggelamnya matahari Hampir habis Waktunya siap Wal'asri demi masa Innal insana labi khusrin Sungguh Bahwasannya para manusia itu Sungguh labi khusrin Dalam keadaan rugi Jadi sesungguhnya Para manusia akan Betul-betul merugi Illa alladhina amanu Kecuali orang-orang yang beriman Jadi sungguh Segenap manusia akan rugi Kecuali orang yang beriman Dan beramal soleh Jadi yang tidak rugi Hanya orang yang beriman Beramal soleh Yaitu beriman Beramal soleh Saling Menyampaikan kebenaran Amar ma'ruf Nahim muka Waktunya Saling Menganjurkan Atau menasihati Agar bersama Jadi empat hal inilah Yang membuat Manusia tidak rugi Tapi kalau tidak melakukan Yang empat hal ini Maka manusia akan rugi Maka kalau kita tidak ingin rugi Di akhiran Kita ingin selamat di akhirat Kita ingin bahagia di akhirat Maka pertama harus beriman Harus takcapkan iman kita Dan iman kita harus benar Sesuai Yang diatur Yang diketapkan oleh Islam Kemudian yang kedua Kita harus beramal soleh Berkuat baik Beribadah Berdekir Bersolawat Peduli dengan umat manusia Saling membantu Menyelesaikan permasalahan orang Membantu apa saja kebutuhan orang Menyelesa Dan membantu-membantu lainnya Baik secara fisik Maupun secara finansial Yang ketiga Kita harus saling menyampaikan Kebenaran Katakan kebaikan Kebenaran walaupun baik Walaupun akibatnya Ditangkap Ditahan Dibenjara Diintimidasi Dipucilkan Dipucilkan Dan lain sebagainya Tapi katakanlah kebenaran Kemudian yang keempat Saling menasihati kesabaran Hendaknya kita sampaikan kepada orang-orang Agar senantiasa bersabar Sabar itu memang berat Tapi sabar itu pahalanya sangat besar sekali Karena sabar Allah akan memberikan pahala Yang berlipat-lipat Tak terhitung pahalanya Sabar itu apa ya? Sabar dalam melakukan kebaikan Sabar dalam ibadah Sabar dalam menjalani kataatan Sabar menjauhi larangan Sabar meninggalkan apa yang dilarang oleh syariat Sabar ketika mendapatkan musibah Dan sabar ketika kita menjalani kehidupan ini Dengan banyak rintangan Dan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Sabar Kita miskin sabar Kita sakit sabar Yang penting sabar Insya Allah Allah senang Karena inilah Allah masyadirin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Bersama orang-orang yang sabar Dan sesungguhnya Pahala orang-orang yang sabar Akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa diperhitungkan Alias di luar perhitungan kita Demikian yang bisa kita sampaikan Pada kesempatan ini Mudah-mudahan manfaat Untuk kita semua Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Seorang mu'min yang hakiki Seorang mu'min yang beramal soli Semoga kita semua dijadikan orang Yang berani menyampaikan kebenaran Tidak takut cacian orang-orang Dan mudah-mudahan tidak bisa saling Menyampaikan kesabaran Menasihkan kesabaran Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang sabar Amin Allah Demikian yang bisa kami sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kami sendiri Untuk keluarga kami Dan untuk umat secara umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih